Masih di Kompas Bisnis dan kita akan membahas kira-kira ada apa sih dengan rupiah bersama dengan ekonom. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat paripurna di DPR pada 4 Juni lalu. Ada hal yang perlu dikawal dan diwaspadai saat setiap kali rupiah melemah. Dengan adanya biaya bagi negara-negara maju meningkatkan suku bunga melalui kebijakan higher for longer menciptakan capital outflow dan menciptakan tekanan pada nilai tukar. Hal ini menciptakan risiko imported inflation yang harus terus diantisipasi dan dikoordinasikan antara pemerintah dan bank sentral. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akhirnya menembus level 16.300 bahkan 16.400. Ada apa dengan rupiah? Apa yang dikhawatirkan pasar? Dan apa dampak pelemahan ini bagi kehidupan sehari-hari masyarakat? Kita akan tanyakan langsung pada ekonom Universitas Indonesia sekaligus senior ekonomis Samuel Sekuritas Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mbak Sri. Mas tadi kan kita simak bersama pernyataan dari Menkyo Sri Mulyani yang mengatakan bahwa kita ini harus mewaspadai imported inflation. Dan sampai saat ini juga kita masih banyak impor. Salah satunya mungkin tepung begitu ya. Nah ini kira-kira sektor apa yang menyebabkan dampak besar terhadap imported inflation tersebut? Dan juga apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat? Ya Mbak Sri, seperti tadi disampaikan Ibu Sri Mulyani bahwa imported inflation ini dampaknya bisa melanglang buana ya, masuk ke sederhana sektor. Karena kalau kita bicara misalnya pengumuman per casing manager index in manufacturing kemarin, itu kan sudah mulai turun ya. Jadi kondisi kita masih ekspansi, tetapi di sisi yang lain sudah ada kewaspadaan. Salah satunya adalah dari sisi input produksi. Karena sebagian besar input produksi kita itu kan impor, Mbak Sri. Dan oleh karenanya terdampak volatilitas nilai tukar. Nah itu juga yang menyebabkan forecast atau prognosis dari per casing manager index in manufacturing, yang sebenarnya juga menunjukkan kemampuan produksi dan industri kita itu semakin lama semakin tergerus. Nah bisa dilihat juga dari per casing, dari producer's price index atau harga-harga yang dialami oleh produsen secara umum, itu sudah sedemikian tinggi gitu ya. Nah yang kemudian membuat mereka untuk kemudian mengurangi produksi atau setidak-tidaknya membatasi. Kalaupun mereka jual sekarang dengan bungkus yang mungkin lebih sedikit atau lebih kecil ya, atau yang biasa disebut sebagai share inflation. Nah ini bisa menjadi buang waktu. Kenapa? Karena producer's price index ini belum ditransmisikan ke level konsumen. Nah kalau sudah ditransmisikan ke level konsumen, kita akan melihat headline inflation yang diumumkan BPS setiap bulan, itu pasti akan meningkat. Kemarin kita melihat umum BPS, inflasi kita 2,8%. Mungkin dengan adanya transmisi dari sisi produksi tadi, itu bisa mudah menyebabkan angka inflasi kita melonjak di atas 3%. Nah sektor-sektor yang paling banyak ya terdampak ya terutama kalau kita lihat dari fast mover consumer goods, itu terutama yang impor terigu. Kita juga melihat bagaimana sektor-sektor lain ya terutama dalam hal ini misalnya industri mobil, yang juga kebanyakan komponennya juga dari impor dan seterusnya, ini terus menerus, mengerus ya margin dari perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu Mbak Asri. Kan sejauh ini juga kita ketahui kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini high for longer, artinya belum akan melakukan penurunan dalam jangka waktu yang panjang begitu. Nah lalu apa yang dikhawatirkan pasar atas ketidakpastian yang makin panjang ini Mas? Ya jadi ketika The Fed mempertahankan suku bunganya di level yang tinggi akan membuat Bank Sentral di seluruh dunia ini tentunya dalam kesulitan. Karena kalau misalnya mereka misalnya menurunkan suku bunga ini akan menciptakan semacam selisih gitu ya, yang pada akhirnya secara teknis kita bisa melihat bahwa ketika kita menurunkan suku bunga padahal The Fed masih mempertahankan suku bunga tinggi, akan ada risiko capital upflow. Nah ini pada akhirnya kalau kita lihat secara domestik, iklim domestik kita misalnya dalam hal ini Bank Indonesia, akan sangat kesulitan untuk menurunkan suku bunganya. Kenapa? Karena ya dengan kemarin naik suku bunga 25 basis poin saja belum mampu untuk membantu rupiah kita berada di level 15 ribuan. Apalagi dengan higher for longer stance dari The Fed ini pastinya akan semakin membuat Bank Indonesia kesulitan untuk setidak-tidaknya menurunkan suku bunganya. Bahkan yang ada kemungkinan ke depannya adalah menaikkan suku bunganya beberapa kali lagi ya dengan kecenderungan terkini. Begitu Mbak Asri. Itu kan dari eksternal, kalau dari sisi internal ini sebetulnya kan ada satu media asing yang memberitakan pemerintahan Prabowo Gibran ini di masa yang akan datang akan menaikkan rasio utang terhadap PDB mendekati 50%. Memang sebetulnya tidak ada konfirmasi atau klarifikasi dari tim Prabowo Gibran. Tetapi kira-kira sejauh mana market memproyeksikan utang Indonesia di masa transisi, apakah ini juga akan menekan rupiah? Ya begini, kalau kita lihat dari, ini balik lagi ke sentiment global ya. Dari sisi sentiment global sebenarnya kalau dari sisi The Fed, kita melihat seminggu sebelum The Fed itu mengumumkan stansnya yang mempertahankan suku bunga, itu sebenarnya dari sisi sentiment global cukup ada gejola. Kita melihat dari sisi sebulan terakhir itu sudah ada peningkatan sekitar 0,8% dari dolar indeks yang kemudian menekan nilai tukar dunia. Nah salah satunya juga karena kecemasan data-data inflasi dan juga personal consumption expenditure di Amerika Serikat. Dan itu tercermin bahwa di angka personal consumption expenditure itu yang tetap mandek, jadi tetap tinggi. Kemudian data inflasi yang juga, meskipun sebenarnya turun tapi tetap tinggi. Itu menimbulkan kecemasan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunganya sepanjang tahun ini tidak akan turun-turun. Tetapi setelah dia mengumumkan suku bunganya kemarin, itu ada satu indikator lain yang disebut sebagai FOMC.plotmetrics yang mengindikasikan masih ada peluang The Fed untuk menurunkan suku bunganya di tahun ini. Yang sebelumnya indikasinya tiga kali, sekarang sekali. Artinya masih ada peluang lah. Karena beberapa bulan terakhir ini kita dihinggapi kecemasan bahwa The Fed tidak akan menurunkan suku bunganya. Nah itu dari sisi sentimen global. Meskipun memang ada tekanan tetapi sudah mulai memudar. Nah sekarang bagaimana dengan domestik? Balik lagi deh, kita dari awal Juni ya. Dari awal Juni bahkan dari akhir Mei saya sebenarnya sudah memprediksi bahwa dolar ini bisa 16.500 ya. Kalau misalnya sentimen global dan juga sentimen domestik tidak membaik gitu kan. Tetapi sempat ada euforia bahwa di awal Juni itu kan ada pengumuman cadangan devisa kita meningkat ya. Dari 136 ke 139 bilion USD. Ini suatu hal yang sangat mengembirakan. Kenapa? Karena sudah empat bulan berturut-turut itu tergerus-turus ya. Tiga bulan sampai, sorry, 3 sampai 4 bilion USD per bulan. Ini sangat cemas gitu ya kondisinya. Tetapi kemudian ada berita bagus ya. Meskipun itu salah satunya juga dari bond issuance secara global. Tetapi kita melihat bahwa 136 ke 139 bilion USD, cadangan devisa kita itu sebenarnya mampu untuk menjaga rupiah yang balik lagi ke 16.100 dengan serangkaian intervensi dari Bank Indonesia. Tetapi ya setelah diumumkan 13 Juni, The Fed yang tadi saya sampaikan juga sebenarnya sudah mulai kita dihinggapi oleh euforia yang baik. Meskipun ya tekanan tetap ada. Nah muncullah kemudian berita itu. Nah berita itu meskipun sebenarnya kalau kita cari-cari kan konfirmasinya ini agak random ya. Ada yang bilang itu memang disebutkan, tapi ada yang bilang itu tidak seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah suatu kecemasan yang sebenarnya bukan terjadi di hari ini saja atau bukan bulan ini saja. Ini sudah mulai terjadi semenjak bulan Februari. Kenapa belum semenjak bulan Februari? Fitch dan Moody pada saat itu sudah mewanti-wanti. Jangan sampai fiscal deficit kita di tahun 2025 itu breaching 3%. Karena dengan 586 triliun deficit kita baseline di tahun 2025, ditambah 100 triliun lagi kemungkinan ekspansinya, itu akan memicu deficit sampai 2,9%. Yang mana pada akhirnya akan bisa mendorong debt to GDP ratio ke arah 40% ke atas. Nah ini kalau kita bicara lagi kemarin ada pernyataan itu, itu sebenarnya semakin mengkonfirmasi kecemasan para investor. Dan ini kondisinya sangat mengekan rupiah. Nah oleh karena yang saya rasa, ini kan ada, iya kalau kita bicara prinsip komunikasi publik, ini seharusnya semuanya satu pintu ya. Siapa yang harus dipercaya itu harus ada satu titik referensi, dan kondisinya yang otoritatif supaya apa? Supaya market tidak cemas dan kemudian tidak gundah-gulanan. Oke, terakhir singkat saja. Mas, sampai akhir Juni ini kira-kira rupiah akan bergerak di level berapa? Dan kira-kira Bank Indonesia ini akan melakukan intervensi pasar nggak sih? Ya, kalau kita lihat dari pergerakannya selama masa liburan ini kan sebenarnya tidak diperdagangkan ya. Tapi ada satu acuan, domestic non-deliverable forward, itu indikasi-indikasinya sebenarnya indikasi yang mulai menguat. Karena memang sudah ada bantahan dari timnya Pak Prabowo. Nah, bagaimana rupiah di bulan ini? Sebenarnya kita punya keyakinan di awal bahwa rupiah ini bisa masuk lagi ke level 16.100. Tetapi dengan adanya beberapa pernyataan-pernyataan random yang sebenarnya tentunya kalau kita lihat dari sisi pernyataan tim Prabowo mungkin bukan ke situ arahnya, tetapi itu dimaknai market bahwa ini semakin menjustifikasi adanya pelembaran fiskal dan juga rentang dari TGDP ratio di masa mendatang. Nah, oleh karena saya rasa ini perlu ada satu poin referensi khusus bagaimana yang saya sampaikan tadi. Sampai berapa? Apakah kemudian bagi Indonesia terpaksa menaikkan segumungannya? Ya, dengan kondisi seperti ini kayaknya harus naik, Mbak. 25 basis poin ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih ekonomi Universitas Indonesia sekaligus senior ekonomi Samuel Sekuritas Fitra Faisal. Sehat selalu, Mas. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mbak.